Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Ruin Eka, founder dari dietkalori.co.id Di video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan minyak canola sebagai Katakanlah sebagai salah satu bahan untuk memasak, memproses masakan dengan menggunakan minyak canola Untuk menumis, untuk menggoreng gitu ya Nah apakah ini mampu atau kata-kata terbukti untuk membantu mengatasi kelebihan berat badan Atau menurunkan berat badan Anda Jadi banyak sekali artikel yang menyebutkan tentang bagaimana efek minyak canola ini untuk berat badan Anda Nah sebelumnya perlu Anda ketahui bahwa minyak canola ini dari bunga canola Terus kemudian diolah ya, produsennya dari Kanada Jadi ada yang menyebut canola oil itu Kanadan, Kanadian Oil gitu ya Singkatan dari Kanadian Oil gitu ya Dari bunga canola yang telah diproses dengan rupa sampai akhirnya menjadi suatu minyak yang bisa Anda manfaatkan untuk memasak Jadi kanola oil ini sudah sangat mudah kita jumpai di supermarket Sebagai salah satu minyak yang diklaim sebagai minyak yang tergolong sehat Nah parameter sehat ini harus kita gaji lebih lanjut Nah jika dia memang dibandingkan dengan minyak pom ya Minyak kelapa sawit yang selama ini paling banyak beredar di Indonesia Ya dia memang cukup sehat ya Karena kandungan lemak tak jenuhnya yang cukup tinggi ya Dibandingkan dengan lemak jenuhnya ya Namun tetap saja ya Kaitannya dengan penurunan berat badan Yang namanya lemak itu akan mengandung kalori yang paling tinggi Jika dibandingkan dengan karbohidrat maupun protein Setiap gram lemak itu akan mengandung hampir 2 kali lipat Atau setara dengan 9 sampai dengan 10 kilokalori Sementara per gram karbohidrat dan protein itu mengandung sekitar 4 kilokalori 2 kali lipat lebih lah Jadi sebenarnya proses memasak dengan menggoreng, menumis Terus kemudian mengkonsumsi sayuran salad dengan dressing ditambahkan minyak Misalnya minyak zaitun Saya juga sudah pernah membahas tentang minyak zaitun ya Untuk dimanfaatkan sebagai salah satu bahan makanan Atau bahan yang membantu proses penyajian makanan Notabene tidak serta-merta bisa membuat diri anda turun berat badannya Nah turun berat badan itu Seperti berkali-kali saya bilang adalah faktor dimana Kalori yang masuk melalui makanan atau mikunuman Yang masuk, yang kita makan, yang kita minum Itu lebih sedikit daripada kalori yang terbuang Kalori yang terbakar, kalori yang dipakai oleh tubuh kita Untuk beraktifitas, untuk bertahan hidup, untuk memfungsikan semua fungsi organ Nah ketika dia lebih besar, otomatis lemak yang ada dalam tubuh kita akan dikonversi Akan diubah oleh tubuh kita menjadi energi kembali Jadi dia memang disimpan, tubuh kita itu menyimpan lemak itu sebagai cadangan energi Dan balik lagi tentang canola oil tadi Dia akan mampu memang menurunkan berat badan ketika prinsip tadi Prinsip kalori yang keluar dengan kalori yang masuk itu lebih tinggi yang kalori yang keluar Sementara kalau kalori yang masuk dari makanan atau minuman tetap lebih besar Maka berat badan kita akan naik Atau kalori yang masuk sama dengan yang luar, berat badan kita akan tetap berada di angka tersebut Jadi dari mana orang-orang mencetuskan atau memberikan ide Atau memberikan kesimpulan bahwasannya canola oil itu baik untuk program diet Dengan parameter minyak yang ada di dalam kelapa sawit sebagai perbandingannya Nah sementara beberapa jurnal, beberapa artikel dari penelitian dari para ahli ekspert Menyatakan bahwasannya kalau dibandingkan misalnya dengan olive oil Atau dibandingkan dengan corn oil, minyak jagung Bahkan dibandingkan dengan minyak kelapa Kelapa ya, kokonat Bukan kelapa sawit ya, palm Minyak canola tidak lebih direkomendasikan Seperti itu Jadi dia hanya bisa menjadi opsi ketika kita pilihannya antara minyak kelapa sawit atau minyak canola Maka minyak canola lebih rendah ya Terutama berkaitan dengan lemak jenuhnya Dan lemak jenuh ini sangat berkaitan arat dengan kadar lemak dalam darah Yang membuat kinerja dari jantung kita akan Kalau kadar lemak dalam darah ini tinggi akan memberatkan fungsi kinerja jantung kita Yang akan mengakibatkan keluhan penyakit jantung, jantung koroner, hipertensi, bahkan stroke dan sebagainya Jadi kadar lemak yang terkandung di dalam minyak itu sangat-sangat berkaitan dengan kadar lemak darah Tapi belum tentu berkaitan dengan kadar lemak yang ada di dalam tubuh Karena kadar lemak yang ada di dalam tubuh itu sekali lagi bisa dihasilkan oleh lemak Bisa dihasilkan oleh protein Bisa dihasilkan oleh karbohidrat Dan salah satu jenis karbohidrat yang mungkin tidak kita sadari Yaitu gula itu juga bisa disimpan, bisa dikonversi, dibentuk oleh tubuh Untuk menjadi cadangan energi dalam bentuk lemak Itu harus benar-benar kalian perhatikan Seperti itu Nah, untuk memasak sebetulnya Minyak apapun, bahkan minyak zaitun sekalipun Yang terbukti baik, yang mengandung lemak baik sekalipun Saya tidak menyarankan untuk dikonsumsi secara berlebihan Apalagi kalau digunakan untuk menggoreng atau untuk memasak Sekalipun yang extra virgin yang diminum langsung Atau mungkin yang sudah diproses untuk lebih memiliki titik didih yang lebih tinggi Problem utama dari minyak-minyak itu biasanya adalah berkaitan dengan titik didih juga Kalau terlalu rendah titik didihnya akan rusak Bahkan menimbulkan karsinogen yang menghasilkan senyawa karsinogen Yang notabene merupakan zat pemicu kanker Akan justru membahayakan bagi tubuh Jadi gorengan atau tumisan atau minyak yang dikonsumsi secara langsung berlebih Itu memang tidak baik Baik itu lemak jenuh, baik itu lemak tak jenuh Lemak tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh ganda Kalau dia tidak seimbang dalam porsinya, dalam dikonsumsi oleh tubuh kita Maka tidak akan baik Kita butuh lemak, lemak-lemak baik misalnya alpukat, misalnya lemak dari ikan, fish oil, minyak ikan Atau misalnya minyak zaitun yang extra virgin atau virgin coconut oil Itu memang dibutuhkan oleh tubuh Tapi sedikit sekali jumlahnya dan tidak bisa berlebihan Bahkan dengan parameter yang kita miliki Kalau untuk karbohidrat, terus sekepal, untuk protein Apa ya, tangan kita semacam seperti ini Lemak itu di ujung jempol yang kita miliki Perharinya, jumlah perharinya Sangat-sangat kecil sekali Sekalipun dibutuhkan, sekalipun baik Untuk tubuh kita dan beberapa vitamin memang membutuhkan lemak itu Termasuk di dalamnya kanola oil yang kita bahas sekarang ini Mengandung lemak tak jenuh tunggal yang cukup tinggi di angka 60%an Jika dibandingkan dengan zaitun, zaitun lebih tinggi lagi di 80%an Tapi sekali lagi, itu semua tidak bisa dikonsumsi secara berlebih Jangan terlena oleh kata-kata sehat di dalamnya Minyak sehat Minyak kanola yang terbukti sehat Untuk dikonsumsi dan sebagainya Sehat ketika porsinya pas Ketika dia berlebih Ketika dia tidak seimbang dalam Kadarnya dalam tubuh kita Maka akan membahayakan Menimbulkan kadar lemak jahat dalam darah Menimbulkan plak di pembuluh darah kita Dan banyak sekali efek samping-efek samping Yang ada dalam tubuh kita Yang akan di kemudian hari akan menimbulkan Berbagai macam penyakit di tubuh kita Jadi sebetulnya sayur lebih bagus jika dikukus Atau direbus Atau mungkin beberapa sayur yang memang bisa dikonsumsi secara langsung Dipakai sebagai lelapan Sayuran mentah dan sebagainya Ya dikonsumsi langsung saja Semacam seperti itu Tidak perlu terus kemudian Selalu ditumis Sesekali boleh ya Atau bahkan beberapa sayuran Misalnya kol gitu Ada yang punya kebiasaan digoreng Sayang gitu loh Nutrisi gizi yang terkandung di dalam sayuran-sayuran tersebut Akan rusak ketika kita Melakukan proses penyajian dengan cara yang tidak tepat Sekalipun kolnya digorengnya dengan minyak kanola Akan merusak dari senyawa-senyawa nutrisi gizi Yang bisa diserap oleh tubuh seharusnya Jadi seperti itu ya Minyak kanola oil tidak serta-merta membuat kalian kurus Tidak serta-merta membantu menurunkan berat-berat kalian Terkecuali kalori yang masuk melalui makanan dan minuman Itu lebih sedikit daripada kalori yang keluar Yang kita pakai untuk beraktifitas sehari-hari Saya rasa itu ya untuk kali ini Yang lupa like, comment, and share Dan bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu Youtube channel ini Dan follow Sosial Medikami yang ada di bawah ini ya Ada podcast di Spotify Ada Instagram Dan ada Facebook fanpage Sampai bertemu kembali dengan saya Rwineka Dari dietkalori.co.id Sampai jumpa di video selanjutnya